Oke sahabat kaos ijo, jumpa lagi dengan saya Kali ini dapat pasien TV LG Goday Nah ini bentuknya TV ini mati total, cuman kalau dipencet on Seperti ada tanda-tanda listrik masuk Jadi sekeringnya saya pergerakan tidak putus Oke, kita langsung buka saja TV ini teman Nah ini model TV-nya Oke setelah dibuka seperti ini teman Kita lihat-lihat, siapa tahu ada Nah, benar teman ini Tuh, ada elko yang menglembung Tuh teman Nah ini Oke, coba kita gantikan elko ini dulu Oke Kita siapkan solder Kita panaskan Dan kita siapkan juga Untuk bisa melepas ini Kita cabut loudspeaker disini Kemudian ini ada Untuk sensor Bisa diambil teman Oh disini teman Ini talinya juga Dilepas Dilepas Ini kabel Gosing Nah, gosing Kemudian kabel tegangannya Jangan Ini bisa dilepas sendiri Oke Kemudian kita lihat Disini Untuk elko-nya Padang basah ini Ya Allah Ini Mengandung air Untuk dibersihkan Ini elko-nya Hanya satu ini yang kelihatan menglembung Ini alias Hamil Kita Lepaskan dulu Elko-nya Elko-nya di Ini teman Di B plus Deng 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 Nah Oh yang disini Ini Elko C 8 20 Ada yang bilang Teman-teman Kalau Ngoport penggantian Bilang C berapa Biar jelas Ya Ini C 8 20 Tapi kan ini Kalau untuk tipi lain Bukan ini Yang jelas ini Elko di B plus Oke Nah Kalau sudah dapat gini Mas Gak usah diukur Teman-teman Memang sudah Meteng Gini Hamil 160 Pol 220 Lio Oke Kita gantikan Oke Kita gantikan saja Elko-nya Dengan Kurang yang sama 160 Pol 220 F Jangan Sampai terbalik Teman-teman Ini Positifnya Disini Setelah Dioda ini Nah Disini Oke Kita solderkan dulu Sedikit Untuk Mengancing Oke Kemudian Kita Solder Semuanya Yang kuat Ya Sudah Mantap Sekarang Kita Lihat Lampu Kontrol Disini Sekelihatan Enggak Ini Lampu Kontrol Ini Kita Colok Kita Coba Colokkan Ke Listrik Lampu Nya Di On Ini Kita Colok Lampu Kontrolnya Nyala Teman Coba Kan Saya Start Ini Redup Nyalanya Penciatannya Sudah Susah Teman Enggak Detik Detik Tombol Program Sudah Tak Pencet Tapi Di Monitor Belum Ada Itu Tadi Hanya Mobil Lembung Saja Akan Saya Ukur Tegangannya Maka Ada Enggak Nih Oke Kita Ukur Tegangan B Plus Di Helgo Tadi 360 Di 250 Tegangannya Kecil Teman Tapi Mungkin Karena Belum Start Ini Kita Cari Lagi Tegangan Yang Lain Lanjut Ini Ini Ada Tegangan Masuk Kita Teg Iya Dia Bergedip Sekarang Lampu Kontrolnya Bergedip Ini Lampunya Bergedip Saya Ngestak Lagi Coba Jadi Ini Seperti Disini Ada Yang Gendor Akan Saya Cari Cari Dulu Setelah Penelusuran Saya Dapatkan Helgo 100 UF 25 Pol Terisi 76 Tidak Ada 100 Teman Ini Ini Akan Saya Gantikan Dengan Helgo 220 Kemudian Disini Juga Di Acematik Di Acematik Ini Salah Tidak Kelihatan C C Berapa Ini C Pokoknya Didekat STR Ini Ada Ada C Tidak Tidak Kelihatan Betul Kemudian Disini Ada C 8 2 Tadi 8 20 Tadi Dan Ini C 8 18 C 8 18 Akan Saya Gantikan Dulu Kedua Helgo Ini Jadi Ada 3 Yang Saya Ganti Oke Kita Pasangkan Dulu Oke Disini Temen Helgo Dan Disini Kita Solder Lalu Cater Oke Sudah Kita Gantikan Helgo Didekat STR Ini Dan Sekarang Kita Coba Lagi Untuk Di Hidupkan Oke Kita Tolok Sudah Tidak Berkedit Dan TV Setat Temen Agak Bocor Di Playback Temen Nanti Tinggal Kita Terus Terus Di Playback Oke Kita Disini Temen Playback Agak Bocor Dan Kita Lihat Hasil Sinarnya Di Monitor Nah Itu BB Sudah Hidup Kembali Jadi Terat Terat Ada Helgo Di Bagian Regulator Yang Bermasalah Oke Akan Saya Coba Kita Coba Pasangkan Nanti Temen Dan Kita Lihat Gambarnya Di 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 Sata Temen Nah Itu Gambarnya Sudah Keluar Lagi Sudah Oke Kembali Oke Sahabat Kau Suju Tinggal Membersihkan Di Kau Tabung Ini Cara Membersihkan Di Kau Tabung Sudah Sering Saya Upload Nanti Akan Saya Persihkan Dan Diberi Minyak Luma Sedikit Di Kau Yang Penting Kau Ini Sudah Hidup Dengan Menggantikan Sebuah Helgo Yang Menggelebung Dan Ada Dua Helgo Di Regulator Dan Untuk Terima Terima Kasih Sahabat Kau Suju Anda Sudah Menyaksikan Video Ini Mudah Bukan Video Ini Bermanfaat